Artis Baim Wong dan Paula Verhoeven memenuhi panggilan polisi soal konten prank KDRT dengan membuat laporan palsu di kepolisian. Pasangan suap misteri itu diperiksa tim penyidik kepolisian sekira 3 jam, yakni dari pukul 13.40 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Selesai menjalani pemeriksaan, Baim Wong pun menyempatkan waktu untuk memberikan pernyataan kepada awak media. Baim berujar konten tersebut dibuat untuk mengetahui reaksi para polisi jika istrinya membuat laporan kepolisian. Bahkan Baim mengungkapkan bahwa dirinya tidak ada niatan untuk menjelekan dan merendahkan institusi Polri. Ayah Kiano Taigrowong itu menyebut tidak ada niatan membuat konten prank KDRT viral di media sosial. Terlebih, ide konten tersebut dibuat berdasarkan spontanitas alias tidak direncanakan sebelumnya. Lebih lanjut, suami Paula Verhoeven itu meminta maaf lataran ia mengunggah tayangan itu di waktu yang tidak tepat. Diketahui nama aktor Baim Wong dan istri Paula Verhoeven tengah diperbincangkan publik setelah membuat prank di kantor polisi. Karena prank tersebut, Baim Wong dan Paula Verhoeven dilaporkan, lataran dituding telah merendahkan instansi terkait. Pasangan suami istri tersebut diduga telah melanggar pasal 220 KUHP tentang UU ITE terkait laporan palsu. Keduanya pun telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jawa Selatan pada Jumat 7 Oktober 2022. Baim dan Paula mendatangi kantor polisi dengan didampingi oleh kuasa hukumnya yakni Peter L. Dalam hal ini, Baim menyebut tidak mempunyai persiapan apa-apa untuk menghadiri agenda pemeriksaannya sebagai saksi terlapor dalam kasus prank laporan KDRT itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!